Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Api Firman Syah terus bergulir. Dengan agenda pemeriksaan terdakwa dalam persidangan Apif Akui juga membantu membayar sewa kantor DPD PAN Kota Jambi. Terdakwa Api Firman Syah kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi pada Kamis 16 Juni 2022. Kepada Jaksa KPK, Apif mengaku waktu itu membantu menyiapkan Zumi Laza, adik Zumi Zola, untuk menjadi calon wali Kota Jambi termasuk membeli mobil ambulans dan penyewaan kantor DPD PAN Kota Jambi. Apif juga mengaku ikut membantu dalam pembayaran sewa kantor DPD PAN Kota Jambi. Dirinya menyumbang sebesar 100 juta rupiah. Apif juga mengaku mengeluarkan uang 150 juta rupiah untuk pembelian sapi kurban Zumi Zola dan setiap bulan mengirimkan uang ke Zumi Laza sebesar 20 juta rupiah dengan total 300 juta rupiah. Selain itu ada juga untuk jasa sewa survei elektabilitas dalam bursa pencalonan wali Kota Jambi. Iqbal Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!